Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Nantot 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan event festival sepak bola beku dari pas ke-7 sampai selesai. Oke guys, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas event festival sepak bola beku dari pas ke-1 hingga ke-6 guys. Dan hari ini saya akan kembali melanjutkan event tersebut dari pas ke-7 hingga pas ke-8 atau sampai selesai. Jadi hanya ada 2 pas lagi yang akan kita lewati guys. Tapi dengan catatan kita tidak boleh kalah di pas ke-7 maupun di pas ke-8. Karena jika kita kalah itu berarti kita akan kembali tergencir turun ke pas ke-6. Dan untuk lanjutannya lagi kita harus mulai dari pas tersebut guys. Waduh, 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 ajaib. Gak kuat guys kalau saya harus balik lagi ke pas ke-6. Tapi saya harap hari ini kita bisa menyelesaikan event ini secepat mungkin guys ya. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan lawan di pas ke-7 dan di pas ke-8 tanpa menelan kekalan sama sekali guys. Karena jujur saja guys, saya paling males misal tim saya kalah. Terus kita harus mengulang dari pas ke-6 gitu. Waduh, gak kuat guys. Mending bubar aja, bubar, bubar, bubar. Jadi hari ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua pasenya guys. Oke, jadi di pas ke-7 kita akan menghadapi Stugard Vinter SK. Dan untuk menghadapi mereka hari ini saya akan menerapi formasi 3-2-1-3-1. Oh iya, dan di sini saya langsung menempatkan semua pemain yang saya dapatkan dari event ini ya guys. Nah, 3 pemain baru tersebut yaitu 1 center back, pemain pinjaman, kemudian gandang serang kiri yang saya dapatkan permanen dari event ini. Dan gandang serang tengah, pemain pinjaman bintang ke-8 yang bisa kita gunakan untuk menghadapi lawan di pas ke-7 maupun pas ke-8. Nah, tujuan saya menempatkan pemain-pemain ini yaitu agar kualitas tim saya bisa lebih dekat mengimbangi lawan-lawan kita di pas selanjutnya guys. Karena jika selisihnya cukup jauh, ada kemungkinan kita akan kesulitan mengalahkan lawan kita di pas ke-7 dan pas ke-8. Oh iya, dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan atur juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NM Top 11 Channel. Dan buat teman-teman khususnya para Sultan yang baru saja rugi atau baru saja rungkat main event undian mania, barangkali teman-teman berencana membeli token, membuka sponsor spesial premium atau mau beli kartu bulanan dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Instagramnya Kiano Store. Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan kebetulan banget guys, bulan ini sedang ada promo besar-besaran di Kiano Store. Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para Sultan, Raja Minyak, Boss Mengkring, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita hadapi Stugger Vinter di fase ke-7. Dan jika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah 20 poster kondisi guys. Lumayan. Jadi, kita lihat disini Stugger Vinter menerapan promoasi 4-2-3-1. Tapi disini tempat ini agak acak-adul gitu guys. Acak-adul tapi tetap saja terstruktur. Jadi, kita harus tetap berhati-hati menghadapi Stugger Vinter SC di fase ke-7. Karena jika kita kalah, kita akan terklincir ke fase 6 guys. Dan kita harus mengulang lagi dari fase tersebut. Dan tentu saja itu adalah hal yang paling menyebalkan yang saya tidak suka dari event seperti ini. Oke, jadi kali ini saya menerapkan formasi 3-2-1-3-1. Formasi yang, ya, formasi alien kata teman-teman. Tapi yaudahlah, ini adalah formasi yang saya terapkan. Dan untuk taktiknya, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental team gigi menyerang. Fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala. Gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras. Gaya penjagaan-jaga daerah tertentu. Dan jebakan upside nyala. Dan ini adalah pertandingan hidup mati bagi FC Butang. Menghadapi Stugger Vinter SG. Jadi, kita akan coba untuk menerapkan strategi yang sangat berisiko ini. Saya harap kita mampu mengalahkan mereka di percobaan pertama menghadapi Stugger Vinter SG Pemirsa. Oke, dan pertandingan sudah berlangsung tempatnya di menit keempat. Kita lihat, seluruh Vinter melakukan tekanan. Adalah Ujir, umpan pada VR di sana sendiri. Oh, cukup tenang. Terlalu lama. Kembali melebar ke sebelah kiri. Dan menolong di sana. Lynch Honolk mencoba menarik keluar pemain bertahan. FC Butang bagus sekali. Kita lihat. Beruntung ada di DRD SC. Di DRD SC yang akan berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh Stugger Vinter di menit keempat Pemirsa. Kita lihat di sini. Mereka memiliki kedalaman sekuat yang sangat luar biasa di semua area. Gergur Vinter menggunakan serangan dari area pertahanan. Gergur Vinter kembali. Umpan jauh ke depan. PFC di sana berhasil menghentikan oleh main bertahan dari FC Butang pemirsa. John Terry. Dia adalah sang kapten yang sangat bagus. Sejauh ini. Kita lihat. Santos Miranda. Alessandro Del Viero. Kembali 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 Miranda. Alpati di sana. Santo yang luar biasa gol tercipta. Luar biasa Alpati berhasil menyambut umpan dari Santos Miranda. Gol tercipta. 1-0 pemirsa. Tuan rumah FC Butang. Eh Tuan rumah. Maksudnya Tuan rumah Sugar Vinter tertinggal atas tim tamu FC Butang. Di DRD SC yang kali ini. John Terry melakukan build up dari lini pertahanan. DSK mempunyai ke depan masuk yang dituju di sana. Deus di sana. Bagus sekali melihat penjagaan. Deus. Bebaya pak membuat gol. Deus. Bagus sekali. Deus. Go. S**t. Ajib. Tembakan. Deus masih meleceng. Sisi sebelah kanan penjaga gawang. Stuart Winter pemirsa. Yaitu Solhub. Tidak ada gol yang tercipta di babak. Pertama skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Ada Travis lho. Umpan maksudnya. Rasul yang rumput menghasilkan serangan cepat. David Beckham. Umpan gaya pada Deus. Kita lihat Deus sendirian di sana. Deus. Goal. Deus. Luar biasa kita lihat penyelesaian yang sangat baik. Dan umpan yang sangat manis diberikan oleh David Beckham. Dimunit ke-19 skor. Menjadi 2-0 pemirsa. Aduh bentar guys. Ada yang lupa guys. Wah kita belum ngopi nih. Pantesan ada yang kurang nih guys. Oke. Pertandingan masih berlangsung tempatnya di menit ke-20. Kita lihat Deus kembali. Menciptakan peluang yang sangat bagus sekali. Tapi sayang sekali pemirsa. Tempakan Deus masih melambung keluar lapangan. Dan hanya menghasilkan tenangan gawang untuk segal liter SG. FC Buteng. Pasti meluminasi serangan di bawah pertama di pelatih. Di menit ke-24. Tepat pemirsa. David Beckham. Umpan beri alesan dari Piero. Alpati yang dituju bagus sekali. Melalui penjagaan Alpati. Apakah 2 gol. Umpan beri dekatnya. Santos Miranda. Goli tercita. Menjadi sama yang sangat api pemirsa. Santos Miranda berhasil menyambut umpan dari Alpati. Dan mencetak gol ketiga untuk FC Buteng. Untuk pemirsa. Stegger Vinter tertinggal. Di bawah pertama. Mereka tidak mampu. Menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain FC Buteng. Serangan semula dilakukan. Tapi berhasil digagalkan oleh pemain Stegger Vinter. Masih 4, 2, 3, 1 yang diterapkan oleh Stegger Vinter. Ternyata tidak maksimal untuk menghancurkan lini pertahanan dari FC Buteng. Yang banyak menempatkan pemain bertahan di area tengah. Ada Machu Sielo, Zonteri, Deer Deathscan. Umpan jauh serangan maksudnya di tujuh Alpati di sana. Bagus sekali. Gak usit. Ajib. Kita lihat tembak Alpati. Upaya Alpati masih kurang maksimal. Tembak anjar dekatnya masih melamuk di luar lapangan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Stegger Vinter SG pemirsa. Peningkat performa terlihat dari pemain FC Buteng di bawah pertama. Sementara pun jaga gawang dari Stegger Vinter pemain kurang maksimal di laga kali ini pemirsa. Angan sudut masih bisa digagalkan. Pintu membuang gula sejauh mungkin. Oke. Masih belum aman. Bisa saja mereka comeback di moma kedua pemirsa. Sedangkan sudut kali ini apakah berbagi gol berpahaya. Buang saja. Oh nyaris saja. Luitzor. Tentukan Luitzor masih meleset di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Buteng. Ya pemain dari AFC Buteng bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Ada Nalons. Bagus kali. Yudhidri Askin bermain sangat luar biasa di area tengah menghentikan beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Stegger Vinter di bawah pertama pemirsa. Stegger Vinter tertinggal 3-0. Paruh waktu. Ya penurunan performa terlihat dari pemain FC Buteng yang sudah mulai kelaan sepertinya. Dan ini adalah efek dari gaya tekanan tinggi yang saya terapkan. Jadi ketika kita menerapkan gaya tekanan tinggi memang pemain kita akan lebih agresif untuk menekan lini pertahanan maupun area tengah tim lawan. Tapi dengan begitu pemain kita akan mudah kelahan dan resikonya pemain kita mungkin bisa kehilangan konsentrasi di babak kedua pemirsa. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan untuk menghadapi Stegger Vinter. Kita lihat pemain bertahan dari Stegger Vinter. Memain kurang maksimal di laga kali ini. Ada Macu Velo. David Beckham yang dituju. Bagus sekali. Lewat pendegang skill yang luar biasa. David Beckham. Apakah 2 gol? Macu Velo kembali. Alpati kita lihat. Cukup terhadap. Oh gol tercipta. Luar biasa Alpati. Tembakan yang sangat luar biasa. Selebrasi cantik yang dilakukan oleh Alpati. Joget-joget gembira. Oke guys. Ternyata Stegger Vinter tidak setangguh yang kita kira. 4 gol bersarang ke gawang mereka pemirsa. Nulah sekali ini berupa yang kita lihat dan nyari saja. Nulens. Naris saja mencetak gol ke gawang FC Buteng. Tapi belum tembakannya masih melenceng di sisi sebagai penjaga gawang FC Buteng. Jual lagi pupun. Kali ini Stegger Vinter kembali melakukan tekanan. Dan Eshanok. Membuat pendek. Fart disana. Kembali pada Lisano. Apakah 2 gol? Cukup tenang. Yang menghasil direbut oleh Dior Deskamp yang beberapa kali mengelapikan serang-serang ini dilakukan oleh Sugar Vinter. Dari area tengah. Sugar Vinter kembali melakukan tekanan. Ada Nulens disana pemirsa. Ada Nidsharp. Lagi-lagi di Dior Deskamp menjadi momok yang cukup melakukkan di area tengah pertahanan dari FC Buteng Pemirsa. Oke. Kita harusnya lebih tenang. Dari Beckham. Dia ush mengusah bola. Mencoba menarik keluar pemain pertahanan dari Sugar Vinter. Dan gagal pemirsa. Kita harus tetap memperhatikan dimana letak lemahan tim kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan di babak kedua. Dan Nils. Fire Vinter disana. Oke. Berhasil direbut menghasilkan serangan. Beli cepat. Alpati yang dituju. Bagus sekali. Kita lihat umpan pendek. Macu Cielo berhasil menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Macu Cielo terlalu lama. Umpan terobosan Alpati yang dituju. Bagus sekali. Di garbage. Berhasil. Merambut. Kulit pundak pemirsa. Tidaknya gol yang tercipta. Skor mesin 4-0 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini. Fart. Berhasil direbut menghasilkan serangan. Beli cepat kembali. Di Dior Deskamp. Umpan pada Macu Cielo. Apakah akan berbuah gol dari serangan balik cepat. Macu Cielo lagi-lagi. Terlalu lama pemirsa. Umpan dari Macu Cielo berhasil. Hentikan dan dipotong oleh pemain bertahan dari. Segar Winter SG. Ini 75 skor mesin 4-0 untuk keunggulan tim tamu. FC Buteng. Pemain sangat luar biasa di laga kali ini pemirsa. Harapan kita lulus ke pas yang berikutnya. Sangat terbuka. Tapi jangan senang terlebih dahulu. Waktu masih berlangsung kali ini. Nalan seumpan crossing. Ada PS di sana. Berbayang dan gol tercipta. Peres berhasil. Menerima umpan dari Nalens dan Nalens. Mencetak gol ke uang FC Buteng. Untuk umpan kecil ketaktinggalan menjadi 1-4. Menirsa. FC Buteng kembali melakukan Bilal. Ada Dior di sana. Umpan ke tengah. David Beckham yang dituju. Bagus sekali. Kita lihat. Apakah kembali-gol melewati penjagaan. Sangat cantik. David Beckham kembali. Kita lihat. Terlalu lama. Dan oh. Tembakan keras di lagu oleh David Beckham. Tapi kita lihat. Pemain pertahan. Dari Stugger Winter. Langsung sigap membuang bola pemirsa. Kali ini 4-4 sepak di sana. Berbayang sekali. Kita lihat. Nyaris saja. Cheap goal yang dilakukan oleh Stugger Winter. Masih kurang maksimal. Dan ternyata Cheap Heart. Terjebak offside. Ini 87. Skor masih. 4-1 kali ini. Kita lihat. Cheap Heart kembali menguasai bola. Bagus sekali. Berlaku penjagaan Cheap Heart. Dan oh. Beruntung sekali. Jujan lebih buang pemain sangat luar biasa di lagu kali ini pemirsa. Sementara Old Hope. Penjagaan gawang dari Super Winter pemain kurang maksimal. Dengan performa 5. Dior Dash Camp. Alessandro Del Piero. Kembali pada Dirda. Skem jauh ke depan yang dituju. Alpati masuknya di sana. Bagus sekali. Bisa hasil melakukan penjagaan Alpati. Terlalu terburu-buru. Tembakkan Alpati masih bisa diamankan. Penjaga gawang Stugger Winter. Penjaga gawang berhasil meluk si kulit pundar. Mengamankan bahaya. Lemparan ke dalam. Di garfit. Pinto. Lujur kembali. Ferret kali ini. Umpan Krosinci. Sifat kali ini berhasil ditinju saja oleh penjaga gawang dari FC Butang. Pemirsa. Juno Gipupon. Berhasil mengamankan areanya. Kita lihat. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil. Mengalahkan Super Winter dengan skor 4-1. Dan lolos ke fase 8. Pemirsa. Luar biasa. FC Butang bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Pemirsa. Saya kira. Kita akan kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka. Dan kita lihat di sini. FC Butang berhasil. Menobinasi penguasaan bola hingga 55. Berbanding 45%. FC Butang juga lebih banyak berlakukan percobaan tembakan di sini. Dan Alphati menjadi man of the match. Pertandingan dengan performa 8,7. Dia bermain sangat luar biasa. Di lini serang FC Butang. Sementara pemain dari Super Winter bermain kurang maksimal. Terutama penjaga gawang mereka. Saya ucapkan terima kasih untuk Coach Gondas. Dan Coach Nijam Kajam yang telah hadir mendukung game saya di laga kali ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke. Selanjutnya kita akan menghadapi lawan di fase ke-8. Kita claim dulu. Hadiah boster kondisinya lumayan guys. Oke. Lawan yang akan kita hadapi yaitu Canal Grow di kota Amsterdam pemirsa. Jelas dari segi kualitas mereka jauh lebih diunggulkan. 120 berbanding 113,7. Sementara untuk formasinya sendiri mereka sangat rapat sekali di area pertahanan. Dimana mereka mendapat formasi 4, 2, 1, 3. Ya formasi yang cukup solid di area pertahanan. Dan tentu saja mereka punya kendalaman sekuat yang sangat luar biasa. Dan punya lini serang yang sangat bagus pemirsa. Di sini ada non-non CZDC. Kemudian ada juga pullback. Ada gisa. Ada dua regis tadi di area tengah. Ada golandang mezzala. Inside forward. Dua inside forward di kanan dan kiri. Dan penyerang pocob di depan pemirsa. Jadi mereka memiliki kedalaman yang sangat bagus. Kita harus tetap berhati-hati menghadapi mereka. Oke selanjutnya kita akan menghadapi channel glow. Tapi sebelum itu kita akan coba melihat terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Di formasi masih 3, 2, 1, 3, 1. Sepertinya informasi ini masih terbilang cukup bagus. Jadi kita tidak perlu melakukan banyak perubahan di laga kali ini pemirsa. Kita sudah menggantikannya di pasi ke-7 menghadapi Stugger Winter. Dan ini adalah pencapaian yang harus kita akhiri di pertemuan kali ini. Di mana kita akan mendapatkan hadiah 60 token berikut dengan prestasi yang sangat istimewa. Tentu jika kita berhasil mengalahkan mereka. Tapi jika kita gagal kita harus kembali terbincir ke posisi 6. Dan kita harus mengulang dari pasi ke-6 lagi. Jadi jangan sampai itu terjadi pemirsa. Kita harap kita mampu mengalahkan channel glow FC di laga kali ini. Karena ini adalah pertandingan terakhir. Atau kita sebut saja sebagai bobot final. Di event festival sepak bola beku ini. Tandingan sudah berlangsung. Kita lihat. Channel glow FC. Memiliki kedalaman squad yang luar biasa sekali pemirsa. 3, 2, 1, 3, 1. Untuk menghadapi channel glow di babak final. Event festival sepak bola beku kali ini. Santos birada dan nyaris saja tembakan. Santos masih membentur tiang gawang. Dari channel glow FC pemirsa. Pergerakan yang sangat bagus. Kali ini match yo. Atensible. Pen mill ya. Wow. Sebuah pelanggaran yang cukup keras di lagu oleh pemain FC butung pemirsa. Rohman. Kartu kuning diberikan. Terangkan dari pesa akan dilakukan. Apakah berbuah gol kali ini? Reku sekali. Sampai sekali pemirsa. Wow. Nyaris saja. Nyaris saja berbuah gol. Ini saya mulai tegang. Jadi kita harus ngopi dulu guys. Terus berburu-buru. Oke. Tenang. Tenang. Terus kebiasaan bulu guys. Kalau sudah di pasir 8 biasanya kao. Jadi kita harus tetap tenang. Untuk taktiknya masih sama saja. Sekali ternyata ada dorji di sana. Bagus sekali. Bayang-bayang doang main. Dorji bagus sekali. Terus kebiasaan bulu. Main yang saya dapatkan dari event ini pemirsa. Ada rage kali ini. Operasi terbut. Kali ini di Dior Biascam. Bagus sekali. Masuk Yolo kembali. Cukup tenang. Mencoba untuk mencari rekan setimnya Alpati. Melewati penjagaan. Bagus sekali Alpati. Iya. Asyid. Ajib. Jangan lebih hantem saja. Sudah kelamaan. Aduh. Offset guys. Aduh. Udah coolnya. Iya. Lewat sedikit. Masih ada harapan guys. Ayolah. Masih ada harapan guys. Tetap tenang. Tetap tenang. Tetap tenang. Tetap tenang. Ayo lah. Edge kali ini. Setiap tenang. Umpen pada Pemio. Bagus sekali. Skill yang berbiasa. Borji balik disana. Borji. Wuh. Shit. Ngaris saja. Borji. Jaga uang dari FC Buteng. Wuh. Ngaris saja berbuah. Gold kadang. Go FC. Skor masih 0-0 di menit ke-24 pemirsa. Kita harus coba untuk menyerang di area-area tengah. Dimana ada pemain mereka yang bermain kurang solid sepertinya. Tapi mereka banyak membutuhkan main tengah. Tapi kita coba. Buset. Sejelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh main dari Kandanggoo FC. Boys. Kartu kuning diberikan terang-terang dilakukan kali ini Alpati. Ngambil kulit bunda. Rancang-ancang Alpati. 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 Butengulis 1-0 pemirsa. John Terry. Oh. Sebuah pelanggaran yang sangat keras. Kartu kuning diberikan kembali. Untuk Rage. Melakukan pelanggaran terhadap John Terry. Di babak pertama. Tendangan lebih besar kembali dilakukan pemirsa. Tendangan yang sangat baik. Tapi. Sayang. Salah tembakan yang masih bisa diamankan oleh penjaga-gabang Kenologo FC. Kerjasama pick dilakukan oleh pemain-pemain FC Buteng Pemirsa. Lemparan ke dalam. Mas Dx kali ini. Bemul. Boys. Boji. Bagus sekali berhasil direbut oleh Matthew Shielo. Pada Krips. Dius kali ini. Pakar membuat gol. Menterobosan. Alpati yang dituju. Cukup. Lambat sekali. Alpati kita lihat. Oh. Bagus. Berhasil menerobos bola. Kita lihat Alpati. 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 Goal. Sempat terkecol ini pertahanan dari Kenologo FC. Dimana Alpati tidak berlari sama sekali. Tapi berhasil mengambil kulit bunda dan bercetak. Goal. Kenologo FC Pemirsa. Skor 2-0. Cukup menegangkan. Laga yang cukup menegangkan. Kita harus tetap berhati-hati. Di DRDS game kali ini Pemirsa. Dius. Oh. Jelas sebuah pelanggaran dilakukan kembali. Gerakan yang cukup apik. Tapi sayang sekali. Berhasil lintikan Alpati kali ini. Apakah 2 gol? Alpati. Dius. Kali ini berhasil lintikan. Eric Chan menyelamatkan tendangan bebas yang sangat indah. Tiga kartu kuning diberikan untuk pemain Kenologo FC Pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh CPT. Bukan pendek kepada Rage. Jauh ke depan board yang dituju. Berhasil lintikan oleh John Terry. Mid 42. Skor masih 2-0. Untuk keunggulan tim tamu Pemirsa. Kita lihat. Ada Deus. Di DRDS game. Deus kembali. John Terry. Oh. Lagi-lagi pelanggaran keras dilakukan oleh pemain tengah. Dari Kenogrow. Kartu merah diberikan. Alpati. Kali ini Pemirsa. Tendangan bebas. Start. Tidak terlalu keras. Tapi berhasil diamankan oleh pemijaga Gawang Kenogrow. Pepsi. Skor masih 2-0. Ya. Di menit ke-43 kita lihat bahwa satu pemain Kenogrow FC. Diusir oleh Wasid. Dan tentu ini menjadi keuntungan tersendiri untuk FC Butang Pemirsa. Ali Rahman. Umpan jauh ke depan. Machu Cielo yang dituju. Umpan ke tengah. David Beckham. Kita lihat tembak. Dan David Beckham masih bisa diamankan oleh penjaga Gawang Kenogrow FC. Tidak ada gol yang tersipta. Seformasi 2-0 Pemirsa. Di menit ke-44. Kita lihat. Paruh waktu. Tim tamu untuk sementara. Memimpin atas tuan rumah Kenogrow FC. Dan ini adalah formasi yang saya terapkan. Dimana formasi ini ternyata cukup solid menghadapi Kenogrow FC. Di bawah pertama. Kita coba memberikan mentalitas menyerang untuk Santos. Dan juga Alpati. Sementara pemain lainnya tidak diberikan mentalitas sama sekali. Biarkan mereka bermain bebas. Desuai keinginannya sendiri Pemirsa. Alessandro Del Piero. Kita akan coba agak sedikit. Berikan. Nah dia ke tengah. Dan juga Machu Cielo yang akan bermain agak sedikit ke belakang. Oke. Ternyata. Cukup menyenangkan juga. Tapi masih belum aman Pemirsa. Kita bisa saja. Kalah. Kalau tidak berhati-hati. Karena mereka memiliki kedalaman squad yang luar biasa sekali. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena saya sudah. Sering sekali ketika kita sudah unggul 2-0. Tapi di comeback. Seperti di fase ke-6 Pemirsa. Kita harus maju ke babak extra time. Untuk bisa mengalahkan lawan kita di fase sebelumnya. Wow. Ada apa ini? Wey. 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 Kita lihat. Oh agak delay tadi Pemirsa. Jaringan disini kayak kampret. Oke. Dangan sulit kali ini. Permio lah. Permio lah berpahit kali. Masih bisa mendukung di Dear Dash Game. Tahanan yang sangat baik. Can grow. Epsi berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Rich. Empat ke dalam ini untuk Boji. Masdag. Epsi Inger. Rasul-Rabut menghasilkan serangan lebih cepat untuk Epsi butuh Pemirsa. Jadi dia same kali ini. Umur-umur Alpati. Bagus sekali. Ada Deus disana. Pakai berbagi Deus. Oke Alpati. Bagus sekali. Terima kasih bola. Alpati. Shit. Ah. Masih bisa diamankan ternyata. Kopi dulu guys. Tegang guys. Tegang guys. Bentar. 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 Udah dulu guys. Udah dulu. Macu siya loh. Di Dear Dash Game. Bagus sekali. Rohman. Baikkan. Macu siya loh. Woi. Shit. Ajib. Macu siya loh. Temanya masih melenceng di sisi sebelah kanan. Terima kasih gawang candle go. Epsi pemirsa. Oke. Lihat serangan kembali dilakukan lagi. Di sana di Dear Dash Game. Gap kembali. Bagus sekali. Apakah. Oh. Terlalu lama ternyata pemirsa. Berhasil direbut oleh pemain bertahan dari Kenologo FC. Disini. Kita lihat. Memang permainan dari FC Buteng. Cukup cair. Memangnya. Cukup bagus lagi kali ini. Oh. Deus kali ini dan. Oh. Nyaris saja tembakkan Deus. Cukup keras. Tapi tidak mengarah. Menit 89 menit 82 maksud saya. Terus menerus memberikan bonus latihan menyerang. Tanpa ampun. John Terry. Jauh ke depan. Masuk jadi tujuh. Oh. Berhasil diamankan oleh Erexion. Menjaga gawang dari. Kenologo FC yang berlari. Menyambar. Sekulit bundar. Dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh FC Buteng. Menurunkan performa terlihat dari Deus. Yang sudah mulai kelelahan di babak kedua. Ini dari. Epek dari. Gaya tekanan tinggi. Atau disini saya menggunakan gaya. Begin pressing pemirsa. Wuuu. Lagi-lagi. Satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh Santos Miranda. Yang melakukan tembakan. Tapi masih melenceng pemirsa. Di menit ke 87. Pemain FC Buteng sudah sangat-sangat kelelahan. Kali ini Deus. Umpan pada Didier Diaskem. Kembali pada Deus. Cukup tenang. Coba untuk mengecoli di tengah. Diaskem. Umpan pada Alpati yang dituju. Sayang sekali dibersilintikan oleh Hanson. Kita tinggal menunggu. Berakhirnya. Babak kedua. Kita lihat. Dan tidak lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mendukkan. Tuan rumah Kenagrao FC dengan skor tipis 2-0. Luar biasa kita lihat disini. Bahwa Alpati mengemas 2 gol. Di babak final menghadapi Kenagrao. Dan tentu saja ini adalah. Satu kebanggaan tersendiri. Untuk saya yang berhasil mendidik Alpati. Menjadi pemain yang luar biasa. Dan untuk balp posisi kita unggul. 55 hingga 45. 55 berani 45. Maksud saya. Kemudian disini. FC Buteng juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Dimana. FC Buteng melakukan 13 kali percobaan tembakan. 7 tepat sasaran. Dan 2 berdua gol. Sementara mereka. Kenagrao. Hanya melakukan 7 kali percobaan tembakan. Tempat 1. Tempat sasaran. Dan tidak berbuat gol sama sekali. Dan disini kita bisa perhatikan. Walpati menjadi man-up. Di mati pertandingan. Dengan 2 golnya yang sangat luar biasa. Kegawang Karnel Glow. Sementara. Disini kita bisa perhatikan. Bahwa sebenarnya. Erikson. Penjaga gawang dari Kenagrao. Bermain sangat luar biasa. Di laga kali ini. Dan selalu terima kasih banyak. Buat Coach Black. Mbah. Ini Black siapa sih namanya. Ya pokoknya itulah. Mbah Kakung. Dan Coach Indy Sitorus. Terima kasih banyak. Atas dukungannya. Berkat tukungan dari teman-teman semua. Tim saya berhasil mengalahkan. Karnel Glow FC. Di. Pase ke-8. Mbah final. Event. Festival. Sepak bola. Sepak bola. Beku ini pemirsa. Oke. Luar biasa. Dan kita mendapatkan hadiah. 60 token. Plus prestasi istimewa. Yang akan kita claim. Kita claim. Di menu manager. Oke. Kita masuk ke menu manager. Kita masuk. Oke. Paling bawah. Nah ini dia guys. Oke. Kita claim. Dan satu prestasi. Berhasil kita koleksi. Mantap guys. Oke. Jadi seperti itu. Bagaimana. Oh. Bukan. Gak enak. Oke guys. Jadi seperti itulah. Bagaimana cara saya menyelesaikan event. Festival. Sepak bola. Beku. Jadi gimana nih teman-teman. Udah pada selesai belum? Kalau misalkan belum selesai. Saya harap teman-teman bisa. Segera menyelesaikannya. Dan semoga teman-teman nanti bisa. Mendapatkan hadiah yang istimewa. Yaitu 60 token. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk member si PNN Tok 11. Terima kasih buat partner si PNN Tok 11. Jatuh Kiano Store. Dan saya ucapkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung. Dan mendapatkan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Tok 11 Indonesia.